Ketika teman-teman sudah mau tahu ini jenis kelasnya, nah teman-teman lebih mudah lagi untuk menentukan harga jual. Teknik benchmarknya ini penting untuk menentukan harga jual supaya tidak salah nanti ke depannya dan supaya besar teman-teman ini manjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, salam satu loyang, balik lagi di channel youtube tips and trick martabak, channel yang akan bahas foto informasi martabak. Oke, pada video pasangan kali ini gue bakal menjelaskan mengenai cara menentukan harga jual martabak manis dan juga martabak asin. Nah ini penting sekali untuk teman-teman ketahui yang pengen berbawa sama martabak, jadi jangan sampai salah menentukan harga jual dan itu akan berdampak pada usaha teman-teman ke depannya. Seperti teknik benchmarking, terus teknik perbandingan harga, itu seperti apa nanti di video ini gue bakal menjelaskan dan juga ngasih tau berdasarkan pengalaman gue secara detail. Oke, jadi buat teman-teman bisa disimak sampai video selesai. Oke, hal yang pertama yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman menentukan harga jual martabak, yaitu teman-teman harus memahami masuk di kelas kategori martabak mana. Jadi di martabak itu ada martabak biasa dan juga martabak premium. Kalau martabak biasa itu seperti martabak yang jual di Eurobar, harga mulai dari Rp10.000-Rp15.000 sampai Rp35.000 dan biasanya jualannya itu di depan mini market. Nah itu masuk kategori kelas martabak biasa. Sementara untuk martabak premium, biasanya mulai dari toppingnya itu ada kualitas premium, terus harga jualnya dari Rp25.000 sampai Rp100.000 dan umumnya sih ada martabak keju sultan atau martabak pizza yang 16 rasa. Nah ketika teman-teman sudah mengetahui ini jenis kelasnya, nah teman-teman lebih mudah lagi untuk menentukan harga jual. Selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah yang kedua yaitu melakukan teknik benchmarking. Teknik benchmarking ini penting untuk menentukan harga jual supaya tidak salah nanti ke depannya dan supaya usaha teman-teman ini manjang. Teknik benchmarking ini yaitu menentukan harga jual martabak yaitu sesuai dengan kelasnya. Kalau misalkan kelasnya martabak biasa, ya teman-teman ngebandinginya dengan pedagang yang juga martabak biasa. Jangan kebalik kalau misalkan martabak biasa tapi ngebandinginya dengan harga jual martabak premium. Meskipun dalam satu lokasi ya, satu lokasi belayah, nah itu nanti bakal disimbang. Oke, jadi teman-teman harus mengetahui teknik benchmarking. Oke, untuk teknik benchmarking ini yang teman-teman harus ketahui dan yang paling penting adalah tidak hanya teman-teman melihat harga jualnya, tapi lebih luas lagi, yaitu mulai dari martabaknya seperti apa, dan juga pelayanannya seperti apa, lokasinya seperti apa, bentuk tampilan dari geropoknya itu seperti apa. Misalkan teman-teman buka lokasi di suatu wilayah A, ya di depan minimarket, nah teman-teman harus melakukan benchmarking 3-5 km sekitar lokasi teman-teman. Di sekitar itu adalah saing teman-teman. Oke, ketika sudah mengetahui saingnya siapa aja, mana yang martabak biasa dan juga martabak premium, teman-teman bisa mendatangi satu persatu. Gue dulu biasanya melakukan seni kini, gue datangin satu-satu yang sesuai dengan martabak premium, martabak tua. Ketika sudah datang di satu lokasi, di satu persaing, gue foto dahulu antar menunya. Ini penting di foto karena untuk mengutasi secara detail dan juga biar nggak lupa. Oke, gue juga bakal melihat dari mulai pelayanan dia, terus juga yang paling penting adalah rasa dan juga kualitas martabaknya. Semua gue bandingin. Oke, ketika sudah melakukan itu semua, nah yang ketiga adalah teman-teman main di harga jual bawahnya. Nah, misalkan untuk martabak cokelat keju dijual di harga Rp25.000 ya, ini untuk yang di drop-up. Oke, ketika sudah tahu harga saing adalah Rp25.000, di sekitar wilayah itu juga harganya nggak jauh-jauh beda, nah teman-teman bisa main di bawahnya. Di bawahnya adalah bedain Rp2.000 sampai Rp3.000 atau sampai Rp5.000. Kalau Rp5.000 kayaknya terlalu sulit ya. Jadi, biasanya sih umumnya Rp2.000 atau Rp3.000. Ketika sudah main di harga di bawahnya, itu penting untuk menarik konsumen lain. Jadi juga konsumen yang sudah jadi pelanggan saingi teman-teman. Buat mereka tertarik dulu, karena konsumen kelas menengah ke bawah itu yang dicari adalah harga. Kalau misalkan menengah ke atas, yang dicari adalah kualitas. Sudah nggak melihat harga. Nah, supaya konsumen yang ada di pedagang lain itu tertarik dan datang. Jadi, untuk martabak teman-teman ini bisa lebih cepat terkenalnya dan juga lebih cepat banyak pelanggarnya. Oke, nah itu tiga teknik yang biasanya gue lakukan sebelum gue menentukan harga jual martabak. Ini bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman mau buka usaha martabak ya. Oke, ini sangat penting sekali supaya usaha teman-teman ini manjang ke depannya. Karena biasanya kalau nggak ada persiapan, ya bukannya untung malah rugi nanti ke depannya. Oke? Nah, sekian dari pembahasan dari gue yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini sharing-sharing mengenai pengalaman gue dan juga buat teman-teman supaya lebih bijak lagi dalam menentukan harga jual martabak. Oke, dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video saya, Ita. Salam sejahtera.